enggak kita nih sekarang lagi rame di tiktok orang jari sebenernya udah lama nih orang jari duit itu pernah nonton nggak? saya tahu satu-satu yang mandi-mandi bukan cuman lumpur dia kadang guyur-guyur air ya? ya iya itu yang nenek-nenek orang tua dan itu setiap beberapa jam ganti-ganti orang ah ganti nenek-neneknya? iya wajib siapa? apanya? ya itu ganti-ganti nenek-neneknya dia ganti nenek-neneknya jadi bug-nya sama dirinya iya bug-nya sama jadi bug-nya sama orangnya yang ganti lo tau nggak di otak gue tuh udah apa-apa mana? di otak gue tuh berarti ada conversation antar nenek-nenek ih mending ikut saya saja mandi daripada usaha gini rugi terus ayo ikut aja ikut itu kan berarti ada cara membujuk nenek-nenek lain biar mau ikut ke situ oh iya 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 kali ini apalagi yang orang banyak penghujat tapi sebenarnya menurut Sasa aja mengeksploitasi Fajar Zedboy eh itu kemarin Deddy marah kenapa sih? hai para noise jangan lupa untuk subscribe channel youtube noise sekarang juga dan kalau mau dengerin versi lengkapnya dengerin hanya di aplikasi noise kembali lagi di podcast musuh masyarakat bersama saya Tretan Muslim dan saya Adreno Kalbi dan saya Coki nggak usah ngomongan deh nanti nanti belum gitu episode terkininya mana? mana? ada episode terkinya kembali lagi di episode terkini podcast musuh masyarakat itu udah begini openingnya sekarang ya nggak ente belum tentu di announce cu intinya hari ini bintang tamu doang karena ente podcastnya udah habis ya habis jadi hari rehabilitasi Coki sudah habis kalau ente misalnya naujubila mendalik ngerti tak? naujubila mendalik amit-amit amit-amit panjang amit amit panjangan amit-amit cabang bayi amit-amit cabang bayi iya kalau punya anak kalau yang belum nikah kan nggak bisa di amit-amit bro itu nggak bisa amit-amit oke kita lanjutkan yang belum nikah yang mandul nggak bisa juga kan nggak udah aku udah menyensor menyensor kata-kata nggak punya anak dengan belum nikah ya kan kenapa ente sedang mandul itu juga nggak bisa amit-amit cabang bayi kan karena memang tidak mau menikah tapi saya tidak mandul oke oke jadi naujubila mendalik udah nggak usah terus amit-amit mendalik dia ketangkep lagi bakal ada podcast rehab kedua kayaknya di penjara sih ya kayaknya kedua kayaknya penjara diari penjara diari penjara diari 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 cokipar dede penjara tapi di penjara malah bisa nulis disana ente jangan kan nulis makanya juga bisa aduh-aduh aduh-aduh memakai kepribadian baru untuk menyongsong masa depan yang lebih baik memakai baju memakai alat tapi karena podcast diari rehabilitasi udah beres kita undang cogi disini ya kan terima kasih yang mau mengundang cuma kita doang ya kan ya udah gak bisa nanti mau masuk di apa musik gak bisa playlist BNN gak masuk ente gak masuk mau di om dede psikologi eh gue mau ngomong soal musik kemarin tuh waktu gue ditangkep ya gue disamperin BNN kan gak payah ya iyalah bikin war on drugs 2 kamu kayak saya kurangi masa hubungan ya asal bikin war on drugs 2 kayaknya sesuai aja pak hukuman hukuman cercaan masyarakat nambah ya apa itu disamperin BNN beliau nyamperin terus dia bilang katanya kamu bisa kalau berkarya tanpa narkoba tetap bagus itu gue setuju ya memang bisa tapi kan dateng dari BNN yang karyanya begitu itu war on drugsnya iya war on drugs ya kalau ngomong karya ya tapi kinerjanya mah bagus enggak kita nih sekarang lagi rame di tiktok orang jari sebenernya udah lama nih orang jari duit itu pernah nonton gak saya tahu satu yang mandi-mandi bukan cuman lumpur dia kadang guyur-guyur air ya iya itu yang nenek-nenek orang tua dan itu setiap beberapa jam ganti-ganti orang ah ganti neneknya iya wajib siapa ya itu ganti nenek-neneknya dia ganti nenek-neneknya jadi bugnya sama dirinya iya bugnya sama jadi bugnya sama orangnya yang ganti lo tau gak di otak gue tuh udah sampai mana abadak gue tuh berarti ada conversation antar nenek-nenek ih mending ikut saya saja mandi daripada usaha gini rugi terus ayo ikut ya ikut ya itu kan berarti ada ada cara membunjuk nenek-nenek lain biar mau ikut ke situ oh iya 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 neneknya lagi jualan opak gitu ditebalik-balikin kan iya 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 rugi terus saya sedih nih udah di umur-umur utang ih utang gitu ih ada cara cari rejeki lebih gampang saya gak kuat saya gak kuat jualan kayak gini tapi nenek kuat dingin gak karena ada proses rekrutmen itu kan sempat viral dari slim jadi katanya sampai sekarang cu sampai sekarang masih sampai sekarang banget ya bro oh masih jadi kalau menurut gue orang yang benci itu haters aja gak menurut gue sah-sah aja ya gak yang jadi gini ini harus tau itu ya aneh memantau dari sore sampe malem aduh jadi ada bahasa nonton live gitu iya aneh followingnya komennya gimana sih komennya gini jangan di gif jangan ini ternyata masih ada yang nge-gif ada yang curiga itu komplotan ada agensinya dan yang nge-gif itu orang agensinya sendiri biar mancing orang nge-gif begitu katanya apa bedanya buka restoran bayar orang buat ngantri bedanya apa iya iya tapi kan tidak ada nenek hipotermia tidak ada nenek beku itu nenek-nenek bukan Bear Grylls gak dia menggigil apa Parkinson tapi dia harus dicek juga yang awalnya gak Parkinson jadi Parkinson bang bang hadir sebagai orang tua anda tidak peduli penyakit orang tua siapa yang bisa memastikan itu air dingin tapi itu dingin sih kalau itu karena malam maaf kalau dia punya air panas dia gak jadi tiptoker kalau dia bisa beli water heater dia beliin makan beliin beras jangan suka ngeremein orang kecil gitu kecuali emang di sebelum di belakang kamera dia ngerebus air ngerebus terus LPG habis juga mending gue semasa nasi tapi di Kemensos kan ada hukumannya kalau lu mengeksploitasi orang tua nah tapi ada pasalnya ada ada masa eksploitasi orang tua ada pasal anak eksploitasi anak gak kena juga harus eksploitasi anak gak tau kalau eksploitasi anak dari dulu ada pasalnya gak ada masalahnya ini Suha Suherman termasuk contoh eksploitasi anak loh Patrick Effendi aku W Junior enggak kan jadi di akunnya banyak kan following anda itu semua jadi akun banyak tipikal backgroundnya sih sama pasti di kampung-kampung begitu ada pohon pisangnya biasanya dan akunnya itu biasanya DM-an di lumpur dua karena yang satu biasanya udah di-block jadi jadi nge-report akun nge-report akun sudah sudah gak bisa karena dia bisa bikin lagi tapi apa yang bisa jadi parah karena konten ini enggak apa-apa kan enggak karena orang marah ke anak yang nyuruh lu aja yang mandi anaknya itu pernah nunjukin mukanya gak sih udah suari-suari dia oh itu suari-suari dia aku enggak tau itu anaknya apa enggak tapi yang jelas suari-suari itu anak muda dan dicuplikan videonya itu anak muda baru-baru ini baru-baru iya itu belum tentu nenek baru-baru ini tiba-tiba banyak nenek-nenek itu yang bikin marah orang-orang kalau di lumpur anak muda yang dia makan ada makan ulat bro makan ulat sagu orang yang komen luar negeri pak karena ulat sagu bagus makanya bagus kan tapi karena dia di lumpur gitu dicucinya sembarangan oh yo yo i will eat warm eat warm eat warm thank you maksudnya kalau orang luar negeri dan tau itu Indonesia bro iya 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 kita udah setara friend davon iya soalnya gue ketakutan gue tuh gini loh kalau misalnya nanti konten-konten tanda kutip kemiskinan seperti itu lebih bisa menghasilkan nanti orang miskin ini mau dikasih bansos enggak pak nanti kita gak bisa bikin konten lagi ngerti gak daripada bansos koin aja pak atau mandi lumpurnya di lapindo pindahin itu agak sulit gak ada yang bahas itu itu agak sulit bagus kan itu bagus kan buat nenek-nenek anget itu kan daripada beli water heater ini sini ini gue kasih tau gue kasih tau gue kasih tau daripada beli water heater kan orang concernnya kayak bansos deger dulu nek kedinginan nek malem-malem water heater itu ada maksimal ada maksimal derajat iya 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 lumpurnya pindahin itu water heater alami pak itu magma goblok jangan yang dibawah banget bansos yang suruh ke dalam siapa di atas-atasnya ya udah 3 hari keluar lah sekalian kakinya jadi genteng tapi menurut gue selama itu konsen dan itu bukan nenek-nenek yang diculik berarti gak apa-apa ya gak apa-apa mencari uang dengan cara gitu gak apa-apa dan sebenarnya kita juga melarang kan tidak memberi solusi juga menurut gue gue yakin juga anak itu bayar pasti maksudnya gimana daripada kayak misalnya nek daripada di pasar orang ini 100 ribu mandi ini gitu dia yang keluar modal gue yakin gak mungkin siapa tau ada nilai keuntuhan anjir aku jadi berubah pikiran siapa tau gak mungkin kalau gak pasti nenek-nenek apa ini apa ini gak mungkin enek enek nenek terlalu licam gak tapi gue kepikiran kalau itu cucu itu gak mungkin cucu sendiri gak mungkin cucu kandung gak mungkin pasal dia abis mandi keluar bak ayo nek gilirannya gak mungkin emang udah kayak karyawan aja masuk luar-masuk luar tapi kalau kita kan gak ngerti nih MOU nya agency nya kita asumsikan mereka punya agency ya kita kan gak ngerti kan MOU agency nya gimana jangan-jangan memang nek ada gift atau gak ada gift per hari lu gue kasih 500 iya pasti gitu pasti kalau kayak gitu sih ya kalau gitu sih itu ada iklannya dicari nenek-nenek taruh air dingin di cari di upah 50 ribu gitu nanti ada interview nya apa yang membuat nenek yakin bisa ke bug ini ini dia ambil es batu yang lebih seru kalau udah ada persaingan ketat antar nenek-nenek saya waktu itu yang nonton 2000 saya minum minum slurpee nih minum slurpee sambil mandi air dingin ya gak brain freeze ya tapi masalahnya terlalu menurut Tuhan nenek itu karena awam industri entertainment aja nanti kalau udah itu dia udah tau caranya berarti kalau nenek-nenek ini diupah bener per hari ya yang orang takutan kan gini eksploitasi eksploitasi anaknya eksploitasi agensi yang menyiksa nenek-nenek ini berarti kalau ini nenek-nenek secara sadar dan mungkin mengajuin diri gitu ya gak apa-apa ya kecuali diculik gak mungkin kalau diculik dia gak mandi terus dia minta tolong ya tolong tolong-tolong saya begitu bang dibayar itu pasti iya 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 apalagi yang orang banyak penghujat tapi sebenarnya menurut sasa aja mengeksploitasi Fajar Zedboy eh itu kemarin Deddy marah kenapa sih Deddy marah udah tua aja menurut gue tapi itu gitu percayaan entertainment gitu gak sih oke mengeksploitasi anak ini termasuk Fajar Zedboy oke karena dia orang tua udah ya sekarang yang anak Deddy tuh marahnya ke KPI oke kan ini kenapa KPI diem aja anak pacaran diem-diem aja kok dibiarin tayang gitu gitu dan terus juga ini kan pengeksploitasi anak anak dan menurut gue sih gak masalah yang penting menghasilkan duit bro nah batas eksploitasi itu dimana sih sebenarnya terima kasih terima kasih Terima kasih.